One hit, nice one hit Kan apa kata gue bilang One hit, one hit, one hit Yes, anjing Goblok, goblok, tolong Hi guys, kembali kembali bersama gue Rican Hanzuge Dan kesempatan kali ini gue akan membuat sebuah game berjudul Resident Evil keempat Jadi guys, di game kali ini gue akan mencoba Senjata overpower yaitu Hand Cannon Dan dimana gue akan mencoba Melawan semua boss seperti di video kemarin Menggunakan Hand Cannon ini Yang dimana di video sebelumnya gue mencoba Mengalahkan beberapa boss Menggunakan matlidak, maaf banget Misalkan ada beberapa boss yang kelewat Seperti Krauser, Garador, dan yang lainnya So sekarang gue akan mencoba kembali Tapi dengan senjata yang berbeda tentunya Yaitu Hand Cannon Yang dimana Hand Cannon ini didapatkan Cukup mudah-mudah gampang sih sebenarnya Yang dimana untuk menamatkan Hand Cannon ini Kalian perlu Menamatkan Atau menyelesaikan misi The Mercenaries Yang dimana ada 4 stage dan 5 karakter Yang dimana kalian setiap karakter dan setiap stage itu Harus Mendapatkan 5 bintang guys So disini Hand Cannonnya belum gue upgrade Jadi Firepowernya masih di level 30.0 Yang dimana gue nanti bakal Di tune up ya Bakal full upgrade Dan disini kapasitasnya juga masih 3 Yang dimana kalau Hand Cannon ini Kalau di tune up ekslusif Dia itu bakal Unlimited Amunisinya Jadi untuk Full upgrade Untuk ekslusifkan Hand Cannon Kalian memperlukan 790.000 PTS Ya kurang lebih segitu ya So sekarang udah full upgrade Yang dimana Hand Cannon gue udah full power banget Dan Tentunya Amunisinya tak terbatas So kita langsung aja ke Boss yang pertama Oke guys Di video pertama Di boss pertama Maksudnya gue akan mencoba melawan Dr. Salvador Atau bisa dibilang Zombie garage mesin ya So Sebenernya Lawan dia tuh Gampang Kalau kita sudah memiliki Hand Cannon ini guys Seharusnya ya Karena senjata yang Gue punya ini Sudah full power banget One shoot one kill Kalian gak percaya Nih liat Iya semoga aja one hit sih Mana Zombie nya Oh ini One hit One hit Nice one hit Kan Apa kata gue bilang One hit guys Easy banget Hmm Ada yang lempar kampak Kita ke Boss berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Yaitu gue akan mencoba Melawan LG Gantai Yang dimana Untuk mengalahkan boss ini Kita hanya Memerlukan dua munisi saja guys Tuh Satu kali untuk Menubangkan Dan satu kali untuk Menghabiskan Atau mematikan Tuh Anjay Dua munisi doang So Kita ke boss berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Yaitu gue akan melawan Bella Sister Yang dimana disini Jujur gue sedikit panik Karena Bukan apa-apa guys Jerita Ambil sister itu Yang bikin gue takut Anjir Tuh mana Ini One hit Nice Kampang banget Oke Diambil aja Kampang Eh ngapain Gue ngalah Bella Sister ya Itu jangan kegeran One hit juga guys Easy banget Kalian kalo udah Punya End Cannon Masalah hidup kalian tuh Kelar guys Sumpah Kalo kalian punya banyak masalah Kalian beli End Cannon aja guys Bercanda So Kita ke boss berikutnya Oke guys Berikutnya itu gue akan melawan Jutras Mendes Atau Kepala Desa ya Bapak Kepala Desa Yang dimana gue dulu Menyebutnya Boss ini adalah Raja Baywok Karena Yang kalian liat ya Dia Baywokan Langsung saja Gak perlu banyak macot ya One hit Two hit Nice Dua hit doang guys Easy Oh iya Kalo Hand Cannon ini adalah Senjata terkuat Setelah Rocket Launcher ya Kalo Rocket Launcher itu Pertama Menurut Wikipedia But Kalo menurut gue Senjata terkuat itu RRL guys Kanannya bar Gak tau Di Wikipedia ini adalah Senjata terkuat Kedua setelah Rocket Launcher So Kita ke boss yang Berikut ya Ayo guys Di boss berikutnya Yaitu gue akan melawan Garador Dimana Jisik dia ini kuat banget Dan disini gue Mencoba Bukan menembak parasitnya ya Tapi gue akan mencoba Menembak badannya Karena Kalo parasitnya Yang gue tembak Itu Gue yakin Bakal satu atau dua hit guys Jadi gue akan Akan Tembak badannya aja Dimana badannya itu Kuat banget Kalo Bukan parasitnya yang Ditembak itu Dia kuat guys Tapi gue udah berapa Tiga kali tembakan ya Sini kamu Empat kali Lima kali Enam kali tembakan Berarti badannya kuat banget guys Jadi kalo bukan Parasitnya yang Ditembak Dia itu Kuat si Garador ini So Kita Ke Boss berikutnya Oke guys Di boss berikutnya itu Gue akan melawan Verdugo Dimana Ini adalah Pengawal si Salazar Zombie si pengawal Salazar Apakah Kita akan mudah Mengalahkan dia Karena Si Verdugo ini guys Dia adalah salah satu boss Yang Dapat Menguras Amunisi kita guys So Kita langsung ke Ayo cepat 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 Oh Kalo Expectasi gue Bakal Gak lebih dari Lima hit Hah Kok langsung Beku sih Eh kok langsung Mencair sih guys Satu kali tembak Langsung mencair Bener-bener 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 Ayo Ayo Kebuka dong Ah nice Anjing Oke guys Sorry banget Tadi gue Meninggoy ya Gara-gara Si Verdugo ini Sialan Pintunya lama banget Kebuka Bangke lah So Semoga kali ini Bisa Harus bisa dong Masih gak bisa Masa lawan tail Duga aja Gue gak mampu sih Harus bisa dong Hmm Apa itu Ah serangan apa itu Oke Nice Ayo Kenapa ya One shoot langsung Tuh Langsung itu Anjir Langsung Langsung mencair Litorbinnya langsung Gak berbungsi Anjir Anjir Udah gue pencet Loh Say Emang Apapak Kita isi Kita healing Bahaya guys Udah gue pencet Anjing Nah hitung Udah gue pencet Oke nice Dasar Kau Fair to go Ya Pokoknya kurang cepat Ayo sini Ayo sini Come on Dia lari Di belakang nih Emang enak loh Kasih nitrogen Wah Tapi anewan Hit Nah itu gak kehitung sih Berarti Satu kali nitrogen itu Satu kali peluru guys Yang kita ini Tuh anjing ya Kalian banyak gaya banget Ini Buka pintu doang Mana sih orangnya Oh itu di samping Anjir Berarti Satu tabung nitrogen itu Kita hanya bisa Satuan hit Berarti untuk mengalahkan Verdugini Hanya tiga kali Amunisi ya Gue kira Satu Tabung nitrogen itu Bakal bisa Guat ether guys Ternyata gak bisa Jadi ya Membutuhkan tiga tabung Satu tabung Satu amunisi So jadi Untuk mengalahkan Verdugini Kita hanya membutuhkan Tiga amunisi Dari hand cannon So kita ke boss Yang berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Itu gue akan melawan Dua LG jantai Yang dimana Satunya LG jantai Itu Dia terdapat Rantai dan Armor bersih Anjing Itu miss kah Itu miss kah I don't know Gue gak tau Diinjem gue Bangke Eh gak miss Ternyata tadi Anjing Dilepar gue Mampus mati kau Berarti untuk Untuk melumbukkan LG jantai itu Perlu dua amunisi Terus Untuk Menyelesaikan Satu LG jantai Satu amunisi lagi Berarti Untuk LG jantai Yang kali ini Kita menggunakan Tiga amunisi So kita ke Boss yang Berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Itu gue akan Melawan U3 Yang dimana U3 ini adalah Salah satu Boss terkuat juga Yang dimana Kalau kalian menggunakan Rocket launcher Kali itu gak Satu hit guys Jadi perlu Ah Perlu hit sekali lagi Menggunakan Pistol Baru kalian meninggal Eh baru Bossnya meninggal Kalau menggunakan Rocket launcher Kalau tadi Menggunakan Hand cannon Kita hanya Membutuhkan Empat amunisi So kita langsung Ke boss Yang berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Itu gue akan Melawan Salah jarang Yang dimana Ini adalah Pemimpin dari Castile Castile ini So dia ini Sebenernya Tua guys Cuman Ini aja Badannya aja Yang mungil Udah Lu gak usah Banyak gaya Tiga kali Wah Tiga kali hit doang Easy banget Ini lebih sulit Apa Nah Bercanda So kita ke Boss yang berikutnya Guys Oke guys Di boss berikutnya Itu gue akan Melawan Rainbow ya Gue lupa Nama ini dia siapa So bagi kalian yang Tahu Mungkin boleh Comment di bawah So Kayaknya Gue mengalahkan Rainbow ini Bakal Diga kali Kontol Gak kena Oke Maaf Sorry Sorry guys Gue ini Bego guys Oh Ternyata gue salah Ternyata dua hit Bukan tiga hit Gue kira Bakal tiga hit Guys Anjing Loh Kontol Sini Loh Jadi Gue Mengalahkan Rainbow ini Hanya perlu Dua munis Saja So kita ke Boss berikutnya Oke guys Di boss berikutnya Itu gue akan Melawan Zack Krauser Gini mana Di episode sebelumnya Gue ini Boss ini kelewat Guys Sorry banget ya Nanti gue bakal Coba bikin short videonya Untuk mengalahkan Jokrocer ini Menggunakan Matilda Tidak ada guys Tidak ada guys Sini Itu Tidak ada Tidak kena Tiga Empat Lima Enggak Empat Empat Anjir Goblok Aduh Salah pencet Sorry guys Goblok banget Gue reflek Gue refleknya Kureng Goblok Gak kena tadi Baru empat ya Baru empat ya Empat munisi Anjing ya Gak pencet kan gue Ish Anjing banget Sampah Pansi Sorry guys Ini kebanyakan mengindar Konsol Gak kena lagi Anjing Anjing Pedal Goblok banget Itu Anjing Emang ini Kontol Emang Gak kena lagi Cuk Malu gue Gak kena Kena muli ya Itu kena gak sih guys Kena gak sih Itu Soalnya gak Gak ke damage Sama sekali Anjir Gue gak tau Itu kena Atau gak ya Coba Coba Mungkin kalian ada yang tau Kalau menurut gue sih Enggak Kalau tadi gak kena Berarti gue Mengalahkan Dia ini Empat amunisi ya Kurang lebih Atau lima gitu Kalau tadi kena Yang gak ke damage itu Kena Ya berarti Lebih dari lima Antara Tujuh sampai delapan Yah Bingung gue Kerasi ini So kita ke boss Yang berikutnya guys Oke guys Di boss berikutnya itu Gue akan melawan Saddler Ini adalah Anjing gak Kena coba Nice Enak Ini adalah boss terakhir kita Pemimpin Los Imunodos ini guys So nanti gue Gak akan Pake Rocket launcher Yang merah Gue akan coba Menggunakan Hand cannon aja Jadi gue biar Biar tau Berapa berapanya So Kita liat aja Beberapa amunisi Yang kita perlukan Untuk Mengalahkan si Saddler ini Kita liat aja guys Naik Naik Uh Untung Dia ngelemparnya Gak ini Gak Tepat Bisa gak sih Di cancel ini Dia belum dateng Gue takutnya Dia ngelempar sesuatu Terus kena Kok lama banget Jalannya Bang Cepetan Ini udah ditunggu Tuh kan Bisa di Anjing Oh bisa guys Mencet B Ternyata Goblok banget Wah gue gak tau Oke Nice Sini Gokit Gue gak perlu Itu Anjing Gak kena Goblok banget Gak kena Sini Bencet Bencet lagi Sorry Bencet mulia Gatol banget Tangan gue Bencet flat Nice Lari 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 Disini aja gak sih Sambil Berarti 6 peluru Eh bukan 6 Tadi soalnya Satunya mencet Apa Nembak Derm 5 Entah bentar, gue hitung Dua Tiga Empat Lima, iya lima guys Ya, jadi untuk mengalahkan Saddler Gue memerlukan Lima amunisi Yang dimana Untuk Senjata ini Worth it Sangat worth it untuk dibeli Apalagi harganya itu 0 PTS Yang dimana kalian mendapatkannya Sebenernya mudah-mudah gampang Untuk mendapatkan handcan ini Yang dimana kalian hanya menyelesaikan Missy dan mercenaries Yang dimana kalian harus mendapatkan Lima bidang di setiap stage dan di setiap karakter So, jadi Seperti inilah video gue Cukup sampai disini ya Dan Maafin gue Misalkan gue menurunkan kata-kata yang gak sepatas Yang gue ucapkan Dan gue ucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada kalian Yang udah menonton video gue Men-support channel gue dengan cara like Comment dan subscribe Gue dihan Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video